Intro Jaya Baya memang sudah terkenal dengan banyak mitosnya tentang sejumlah prediksi atau ramalan yang masih sering diperbincangkan oleh masyarakat Indonesia Ramalan-ramalan yang pernah dikeluarkan oleh Jaya Baya diakini memang bisa dan ada yang terbukti benar terjadi di negeri ini Mayoritas dari ramalan Jaya Baya itu sendiri selalu menceritakan tentang sejumlah ramalan yang bisa terjadi di Indonesia di masa yang akan datang Berbagai macam ramalan membuat kekeh rakyat Indonesia Tetapi salah satu yang juga banyak diperbincangkan adalah tentang ramalan Pulau Jawa Dalam ramalan Jaya Baya disebutkan bahwa Pulau Jawa kemungkinan bisa terbelah menjadi dua Bagaimana bisa Pulau Jawa bisa terbelah menjadi dua? Menurut ramalan tersebut nantinya akan sangat berkaitan erat dengan Gunung Selamat yang ada di Pulau Jawa Seperti diketahui bahwa di Indonesia sendiri banyak dikelilingi oleh sejumlah gunung terapi yang masih aktif Di antara gunung terapi yang masih aktif itu masih mempunyai potensi besar untuk dapat erupsi atau meletus Dari adanya kemungkinan meletusnya gunung-gunung aktif di Indonesia Ternyata bisa mengakibatkan kekhawatiran akan datangnya bencana besar Terlebih beberapa mitos lokal juga membuat bencana alam itu bisa saja terlihat menjadi lebih menakutkan Gunung Selamat merupakan gunung yang terletak di antara lima kabupaten Yaitu Kabupaten Brebes, Kabupaten Benyumas, Kabupaten Perubalingga, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah Gunung Selamat saat ini masih aktif dan terkadang mengeluarkan erupsi dengan skala yang tergolong kecil Gunung Selamat ini juga termasuk ke dalam Ramalan Jayabaya Dan bisa menjadi ancaman apabila meletus lagi Diyakini dalam Ramalan Jayabaya bahwa bencana alam yang sangat mengerikan bisa terjadi Kondisi dari Gunung Selamat saat ini masih terus disangkut-pautkan dengan mitos Ramalan Jayabaya Sebagai mana diketahui, Maharaja Jayabaya merupakan seorang raja dari kerajaan Kediri Maharaja Jayabaya merupakan raja yang mempunyai kebijakan memerintah sekitar abad ke-12 Dia dikenal memiliki penglihatan visioner yang luar biasa Ramalan Jayabaya tentang Pulau Jawa itu ditulis di dalam kitab bernama Jangka Jayabaya Dalam kitab Baid ke-164, Sang Raja mengatakan bahwa suatu saat Pulau Jawa akan terpotong menjadi dua Maka dari situlah banyak yang meyakini bahwa nantinya Pulau Jawa bisa saja diantam bencana besar Sampai bisa membelah Pulau Jawa Masyarakat di Pulau Jawa kini justru tengah mewaspadai kebenaran dari Ramalan Jayabaya itu Namun, ternyata bukan karena gunung meletus Baik itu Semeru maupun selamat penyebat Pulau Jawa terbelah dua Memang jika dikaitkan dengan Ramalan Jayabaya Ada sebuah bencana yang mengatakan jika Pulau Jawa akan terbelah dua Tapi, jika dilihat dari segi ilmiah Pulau Jawa terbelah dua bukan karena letusan gunung Semeru maupun letusan gunung selamat yang banyak di Ramal Banyak masyarakat yang mengartikan bencana gunung meletus sebagai pertanda Ramalan itu akan terjadi Meski ada fakta ilmiah soal penyebab Pulau Jawa terbelah dua Namun, bukan berarti Ramalan Jayabaya ini disepelekan Pasalnya, dalam Ramalan Jayabaya pun disebutkan bahwa Gunung Semeru akan erupsi Erupsinya Gunung Semeru di Lumajeng ini pun terbukti Sesuai dengan Ramalan Jayabaya Tidak hanya itu Banyak peramal yang menafsirkan Ramalan Jayabaya Bahwa bukan Semeru Melainkan Gunung Selamat yang akan meletus Dan mengakibatkan Pulau Jawa terbelah menjadi dua Ada kutipan Ramalan Jayabaya yang mengatakan Akan ada seorang kesatria yang mampu membelah Pulau Jawa menjadi dua bagian Dari sudut pandang ilmiah Sebagaimana diutarakan oleh ahli geologi Budi Parasetyo Bahwa Pulau Jawa bisa terbelah menjadi dua Namun bukan karena letusan Gunung Semeru maupun Gunung Selamat Artinya, ada sinkronisasi dengan Ramalan Jayabaya Namun ditegaskan bukan karena Gunung Meletus Dalam letak geografis Pulau Jawa memiliki kondisi yang sangat bisa terbelah menjadi dua Itu lantaran adanya sebuah kepentingan manusia di dalamnya Maksud kepentingan manusia ini tidak lain untuk mencegah adanya bencana alam Yang bisa mengancam Itu berkaitan dengan banjir yang sering terjadi di Laut Utara Pulau Jawa Sehingga itu, untuk bisa mengantisipasi dan mencegah Maka hanya yang bisa dilakukan adalah membelah Pulau Jawa Menjadi dua bagian Itu menjadi salah satu solusi berdasarkan penelitian secara ilmiah Akan struktur geologi Pulau Jawa Diketahui Jika arus air dari Laut Cina Selatan menuju Samudera India Tertahan karena deretan Pulau Jawa Bali dan Nusa Tenggara Pulau Jawa akan terbelah apabila masing-masing sungai yang bermuara di Laut Jawa Dan Samudera India berhasil dihubungkan Dalam penelitiannya Budi Prasetyo menyebutkan Jika proses terbelahnya Pulau Jawa ini dapat dilakukan di sebelah barat Gunung Selamat Secara geologi Hal ini sangat memungkinkan Karena sungai pemali di Berbes Yang bermuara di Laut Jawa Dan sungai serayu di Banyumas Yang bermuara di Samudera India Dapat dihubungkan satu dengan yang lain Hanya saja Budi menjelaskan Jika proyek ini sangatlah besar Dan apabila benar-benar terlaksana Maka akan menjawab Ramalan Jayabaya Tentang Pulau Jawa akan terbelah menjadi dua Ramalan Jayabaya itu hingga saat ini Hanya diyakini sebagai sebuah peringatan untuk tetap puas pada Ramalan Jayabaya dianggap sering benar terjadi Dalam sejumlah momen yang ada akhir-akhir ini Akan tetapi Jika dilihat dalam konteks pandangan Islam Ramalan Jayabaya ini hanya dijadikan sebagai pitutur Artinya Manusia harus lebih berhati-hati dalam bahaya Yang kapanpun bisa terjadi Dan dijadikan sebagai ajang untuk mendekatkan diri kepada Allah Walau alam Selamat menikmati